Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Proc S Channel. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya merubah foto seperti gambar ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke gambar berikutnya. Namun sebelum itu, saya akan mengingatkan kembali, ada 7 foto yang akan kita edit dengan menggunakan aplikasi Lechrome. Dan ini sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kita hari ini akan belajar mengubah gambar ini menjadi seperti ini. Aplikasi Lechrome sendiri dapat kalian unduh melalui Play Store atau juga dapat kalian cari di Google Chrome. Tapi saya lebih merekomendasikan kalian dapat download di Google Chrome karena kemungkinan besar kalau yang ada di Google Chrome itu terdapat full fiturnya. Oke, langsung saja kita akan lanjut mengedit gambar berikutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk aktifin loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terkait dengan update video terbarunya. Langsung saja kita akan mengedit foto seperti ini yang nantinya hasil editan pun bisa kalian terapkan di foto yang lain. Untuk bahannya sendiri akan saya sediakan agar kalian juga bisa dapat mempraktekannya. langsung saja buka aplikasi Lechrome-nya masukkan foto yang akan diedit tekan like kemudian highlight-nya kalian turunin sampai ke 94. ini berguna untuk mengurangi pencahayaan dari sinar matahari langsung kepada objek. Berikutnya, shadow-nya kalian naikin sampai ke 15. kemudian untuk wetas-nya juga kalian naikin sampai ke 20. lalu black-nya kalian naikin ke 15. oke, selanjutnya kita ke efek untuk di hash-nya kalian naikin sampai ke 27. kemudian fig net-nya kalian kurangin ke 32. kemudian midpoint-nya kalian naikin ke 42. lalu untuk weather-nya kalian naikin sampai ke 55. dan prones-nya kalian kurangin sampai ke 69. lanjut kita ke bagian color untuk time-nya kita turunin dikit saja turunin sampai 10. kemudian lanjut kita ke mix pada color kita ke warna hijau untuk huenya naikin sampai 19. lalu untuk saturasinya kalian turunin sampai ke 72. kemudian langsung saja ke warna kuning untuk huenya kalian naikin ke 39. dan saturasinya kalian turunin dimaksimalkan di 100. selanjutnya ke warna oranye untuk huenya sampai ke 30. saturasinya naikin dikit saja ke 5. kemudian luminasinya kalian naikin sampai ke 43. ya bisa dilihat ini sudah berubah nah ini sebelum dan ini yang sudah berubah jadinya seperti ini selanjutnya tinggal kalian save saja dan untuk peraturan yang sudah kalian buat pengaturan yang sudah kalian buat itu tinggal di copy paste bisa diterapkan di foto yang lain terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini untuk berikan like subscribe dan aktifin loncengnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati